Halo woy, semuanya apa kab setelan? Selamat datang kecil, eike Aduh, aku agak sedikit astra-astra basis, hai Jadi temen-temen, hari ini aku lagi ada di salah satu pasar yang lumayan terbesar ya, yang ada di Jakarta Selatan Jadi aku lagi ada di pasar Cipulir ke Bayu Lerama Nah, kalian tau gak sih? Ternyata ini lumayan gede ya Ini tuh katanya sih kayak tanah abang yang kedua gitu loh woy Udah ya, sekarang kita bakal review pasar ini, terus aku mau cari kerudung juga sih Aku pengen beli jula bela square guys, yaudah ya, sekarang kita masuk ke pasar ini, cus Halo temen-temen semuanya, welcome to my heart Jadi temen-temen, hari ini kita bakal nge-review salah satu pasar yang ini sih katanya tanah abang versi kedua ya, Shay Yaitu pasar Cipulir yang ada di Kebayoran Lama Ini buat kalian yang udah pernah kesini, coba deh kalian share ke cerita kalian kayak mana menurut kalian pasar Cipulir ini ya, komen di bawah, oke Oke, nih ini kalo ditampak dari luarnya kayak gini ya Ini aku masuk dari pintu parkiran gitu guys, ini juga menurut aku sih untuk parkirannya juga gampang, gak susah Kalian parkir aja disini, harganya parkirannya tuh 5 ribuan lah, 5 ribuan apa 2 ribu ya, 5 ribu sih kayaknya woy Nah, di bagian depannya juga udah banyak yang jualan ya, nih Ini kalo untuk parkirannya tuh ada di depan, ada yang di dalamnya juga Nih terserah kalian lah ya Nah, ini aku kesininya tuh hari Jumat dan gak terlalu rame kali, cuman kalo di dalamnya lumayan sibuk ya Yuk, kita bakal liat untuk ke dalamnya ya woy Karena aku belum pernah, Shay Aku belum pernah ke pasar ini, jadi aku penasaran nih ya Karena ada yang request, Kak, coba dong review pasar Cipulir Oke deh, yakan kita review pasar ini, Shay Makanya buat kalian yang suka belanja dan jalan-jalan, jangan lupa di subscribe, oke Oke, ini sekarang aku masuk, ini di lantai pertama guys Ini tuh ada jual mukena, tapi ini tuh rata-rata, ini tuh rata-ratanya tuh belinya tuh harus perkodian gitu loh woy Jadi ini tuh kayak grosir Nah, ini juga ada jualan Ini kayak baju gubatik, cuman dia kayak daster gitu, cuman dia lebih panjang Kalo ini tuh bisa beli satuan ya, nih kayak gini nih Ini mirip ya sama tanda abang Mungkin kalo misalkan kalian masuk sekilas itu lumayan mirip lah ya, Shay Disini juga banyak baju-baju cowok, kayak kaos-kaos olahraga gitu juga lumayan banyak Nih, kayak gini ya Nih, ini tuh kalo aku liat sih kayak ITC ya ITC Mangga 2 untuk dari interiornya tuh kayak ITC gitu Cuman untuk jualannya mirip tanah abang sih Cuman lebih kayak, mungkin lebih mirip ke gedung PJMTA-nya kali ya guys Oke, yuk kita liat lagi Nah ini tuh kalo mau lebih murah sih ya, Shay Kalian tuh harus belinya perkodian, pergerosiran gitu Kalo misalkan mau belinya banyak ya, kayak gitu guys Ini harganya cuma Rp14.000 Seperti itu ya, yuk sekarang kita masuk lagi ke dalam Nih, ini untuk harga yang lebih murah, kalian harus sambil gerosir Jadi temen-temen, pasar Cipulor ini mirip tanah abang juga ya Tapi disini banyak jualnya perkodian gitu Oke temen-temen, ini kita naik ke lantai yang selanjutnya Ini dia tuh pasarnya, kalo aku bilang sih lumayan rame ya Ini tuh, dia ini ada yang tutup karena lagi solat Jumat woy Kayak gitu, Shay Cuman menurut aku ini lebih rame kalo misalkan pagi hari sih Soalnya kalo udah siang itu lumayan juga banyak yang tutup Tapi ini tutupnya tuh karena solat Jumat ya, Shay Yuk kita liat lagi ya, ini juga ada jual jeans Ada juga jualan baju Nih, kayak gini nih, ada jual baju batik juga lumayan banyak nih Buat kalian yang lagi cari baju batik dengan harga murmer Bisa di pasar Cipulor, oke Nah untuk jalannya itu, itu tuh gini loh woy Dia tuh mau ke Blok M, tapi sebelum Blok M Nah itu kalian nemuin, kalo kalian dari Jakarta Barat ya kayak aku Itu lokasinya di sebelum Blok M Jadi mau ke arah Blok M, tapi sebelumnya di Kebayoran Lama, Shay Blok M kan deket Kebayoran Lama juga, Shay Nih, ini juga ada yang tutup ya Ini yang tutupnya tuh karena solat Jumat guys, nih Ini juga menurut aku lumayan gede ya Ini kita bakalan susurin sampe ke atas woy Jadi kalian harus subscribe, oke Oke deh temen-temen, kita bakalan ke atas lagi ya Ini udah banyak yang mau tutup ya Kayaknya ini bukannya pagi deh Jadi kalian kalo mau kesini, mending pagi ya Oke woy Ini kamera ku agak error-error kepalanya nih Uff, setelah Tapi guys, ini tuh ternyata disini grosir ya Jadi buat kalian yang mau cari baju Dengan harga murah bisa ambil yang versi grosirnya aja ya Yaudah sekarang aku mau ke atas, aku mau cari kerudu Aku gak tau kalo kerudu gak ada dimana woy Disini sih, menurut aku yang mendominasi tuh kayak ini sih, jeans Terus ada juga baju tidur Baju daster juga banyak woy Baju anak kecil juga banyak Ini kalian liat nih Ini tuh kayak ini sih Kayak tanah abang ya Blok tanah abangnya Yaudah ya, sekarang kita bakal ke atas Oke woy, kita naik ke atas lagi ya Nah, mungkin kalian nanyakan kak Kalo misalnya di antar 2, 3 apa sih perbedaannya Jadi kalo menurut aku ya Woy, di lantai 2, 3, dan 4 Itu dia tuh rasa-rata yang jualnya tuh random ya Kayak misalkan nih Ini banyak jual baju anak Padahal di bawah juga tadi ada baju anak kecil ya Dan anak kecil juga lumayan banyak bajunya guys Oke next, ini aku suka kali sih Nah, ini ada jualan baju rajut juga lumayan banyak ya Ini kalo misalkan kalian ambil harga grosirnya Juga lebih merimu deh, Shay Kayak gitu loh, Shay Nah, kayak gini nih Ini baju rajutnya Ini tapi kayaknya bukan rajut import ya Rajut lokal ini Ini harganya juga masih terjangkau lah Ini lucu ya di sebelah kiri Itu yang ada lehernya juga lucu ya Aku sih, aku sih jujur kurang suka sih Sama baju rajut panas guys Agak panas kalo aku sih Cuman kalo misalkan dipake itu cantik Tapi tergantung selera masing-masing ya Nah, ini juga ada, Shay Baju tidur juga ada Nih, kayak gini nih Ini buat kalian yang lagi cari Cari baju dengan harga murah bisa di pasar ini Ini juga untuk baju rajut lumayan banyak ya nih Ini juga lumayan tebal ya Mungkin ada juga baju rajut import ya guys Oke, kita keliling lagi Ini juga ada jual celana pendek Cuman kalo celananya kayaknya bahannya spandex Kurang adem ya Cuman ya sesuai harga juga ya, Shay Gitu Nah, ini juga ada jualan selimut Terus ada handuk juga Lumayan ada ya Terus itu tuh kayaknya harus perkodian ya Cuman beli satuan bisa juga sih Tapi lebih Tapi misalnya lebih murah itu Harga grosiran guys Gitu Tapi kalo mau beli satu juga boleh Oke, ini juga banyak jualan duster nih Duster-dusternya juga lebih murah ya Ini buat kalian mau cari duster nih Bisa disini nih Apalagi buat kalian yang mau jualan juga bisa ambil barangnya disini Ini juga nih Ini baju anak kecil ya Kayak gini nih Ini baju duster juga lumayan banyak Ini aku di lantai tiganya Ini rata-rata semuanya itu duster woy Dan aku suka banget sih Dusternya tuh romotifnya cakep-cakep woy Ini kayak gini kan Ini cakep-cakep untuk dusternya ya Ada warna kuning Pink Kuning kok nih dart Hmm Kayak gitu kan nih Nah ini tuh Kalian tau gak sih woy Jadi tuh kalo misalkan nih Kalo kalian tuh rajin Kalian harus ke dalam lagi Kedalam itu makin banyak yang jualan woy Jadi kalo misalkan kalian tuh Yang mau Orang yang mau capek Itu kalo makin ke dalam Sana-sana-sana tuh Masih banyak lagi Toko-toko yang jualan tuh Banyak kali Ini baju anak kecil juga banyak ya Ini harganya juga bisa kalian ambil Ini harga grosiran Tapi minimal itu ambil 6 sih Kalo 6 atau 3 ya Biasanya kalo di pasar sana 3 ya Kalo disini aku Mungkin 3 mungkin bisa kali ya Oke kita next lagi ya guys Nih Ini tuh mendominasi warna biru ya say Kayak pasar pada umumnya sih Cuman dia Kalo menurut aku sih Lebih elitin pasar tanah abang ya Nah ini kalo misalkan ini Cuman kalo harga lebih murah Sama-sama murah sih Dua-duanya juga guys Tergantung selera aja Terus tergantung lokasi kalian aja Kan ada tuh Misalkan kalian orang jaksel Yang lebih Lebih enak yang kesini kan Ke pasar Cipulir Nah ini juga ada Baju-baju olahraga juga ada ya Kayak gini guys Kayak gitu guys Ini baju olahraga juga banyak ya Kayak gini nih Wow Amazing Lati-lati ya Kayak gitu ya Nih kalian bisa liat ya Nah kayak gini penampakannya Di bagian ini Masih ada lantai atasnya guys Kita bakal ke lantai yang paling atas Tenang aja kalian Kalian tuh kalo misalkan nonton channel ini Kalian tuh bakal puas Belanja sepuas-puasnya Makanya kalian jangan lupa subscribe Oke guys Kayak gitu loh say Oke Yuk next lagi nih Ini banyak banget ya Jual baju-baju Duster juga banyak Ini yang buat dominasi Duster sih Cuman Cuman ya Bukan cuman juga say Terus Dusternya tuh juga banyak Ini juga ada baju-baju kaftan Gini juga banyak ya Baju-baju muslimah Cuman Menurut aku sih Yang paling banyak si Duster ya Yang dari aku liat tadi Duster Nih terus ini baju olahraga Ini kalian tau gak sih Ini aku ke dalam lagi Ternyata ke dalam lagi tuh Ada toko lagi Woy Terus Kalo misalkan dari luar ya Kalian tuh liat ini Ini ada Leading harganya cuman 25 ribu Tapi leadingnya lumayan Tebal juga sih Ya untuk 25 ribu Berharap banyak juga Gak bisa lah ya Woy Kayak gitu Ini juga ada celana Rock Please Cat Harganya 50 ribu Kayak gini Ini juga lumayan tebal ya Jadi guys Kalian tau gak Please Cat itu ada yang tebal Sama ada yang tipis Kalo yang tipis aku pernah beli Harganya 10 ribu Tipis banget Yang tebal juga ada Makanya kalo bener aku sih Mending glam Yang tebal Dan yang 50 ribu Tadi juga lumayan tebal Oke kita lewat lagi ya Ini ada juga Baju cewek Juga lumayan banyak sih Nah kalo ini tuh Lebih kayak butik-butik kecil gitu Kalo yang tadi kan Lebih kayak pasar banget ya Cuman kalo misalkan Kalian masuk lagi Ini aku masuk lagi ke dalam Ini tuh lebih kayak butik Ini lebih adem juga sih Ini Ini buat kalian yang mau belanja Baju muslimah Baju cewek Juga bisa kali kesini ya Nah ini ada yang 85 ribu Ini baju cewek Baju gamis gitu say Nah disini juga ada Baju-baju brokat Aja baju kaftan juga Baju muslimah Baju apa Banyak lah lengkap guys Oke kita bakal next Naik ke atas ya Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng Oke Ini ke atas Ini aku gak tau ya Kita liat dulu Apa yang paling banyak Di lantai atasnya lagi ya Oh my god guys Kalian bisa liat ya Nah untuk di bagian atas Ini ada jualan Celana dan rok cewek Ini banyak ya Terus ada duster lagi Duster ya Baju tidur juga lumayan banyak Nih ini juga kalian bisa ambil Grocer Harganya jauh lebih murah Ini ada sarong-sarong Batik gitu juga ada guys Nih kayak gini Ada baju rajutnya juga Berupa-rupa lah ya Semuanya ada guys Makanya buat kalian Yang mau cari baju Itu bisa ke pasar Cipuler juga ya Karena harganya juga Murah-murah guys Yuk kita liat lagi ya Ini kayak gini Ini baju-baju keringkel Aduh aku sering kali tau Kemarin mana pasti Nemu baju keringkel Keringkel itu enak sih Kalau keringkel itu dipake Dia tuh gak bakal kusut woy Tapi lumayan Bahannya agak panas Tapi ada juga si keringkel yang adem Jadi tergantung kalian pilih Gitu loh woy Oke next lagi ya Nah ini ada di salah satu toko Yang ini Pure jual atasan cewek Nih kayak gini nih Ini cantik-cantik menurut aku ya guys Di toko Rizky baru namanya ya guys Di pasar Cipuler Kalian bisa kesini Bisa kesini Ini tuh bisa ambil grosiran Bisa ambil satuannya juga Tapi kalau misalkan Harga yang lebih murah Mending kalian ambil grosiran Nih kayak gini Baju rajut juga lumayan banyak ya Jadi buat kalian yang mau jualan Itu bisa loh Ambil barangnya kesini Nih Kayak gini nih Ada rok Ada plis cap Ada celana Cewek juga lumayan banyak Dan disini Baju cowok juga lumayan banyak Kayak sini menurut aku 50-50 sih Nih kayak gini nih Baju-baju cewek Nih bisa banget ya Bisa banget kalian beli disini Aku lucu loh Ini tuh yang ada bulat-bulat Ini apa ya Kayak stand melengkung gitu Nih Nah ini juga banyak kali kan Ini kayak Apa ya Kayak celana olahraga gitu Juga lumayan banyak guys Buat kalian yang lagi cari celana olahraga Bisa kesini say Kayak gitu loh Oke next lagi kita ke dalam Ini banyak juga ya Ini banyak juga celana cewek Kayak gini Hmm Buat kalian yang mau olahraga Bisa ambil baju kesini ya kan Kayak gitu Makanya kalian jangan lupa Subscribe Subscribe Oke next lagi ya Kita jalan-jalan lagi Nih Ini tuh banyak banget Baju cowok Baju cewek Tapi yang berdominasi Baju cewek sih Sama celana cewek Baju olahraganya juga Baju bayi juga banyak Buat bunda-bunda semuanya ya kan Yang mau cari baju Untuk anaknya bisa kesini Harganya bisa grosir Bisa juga Yang satuan Kayak gitu guys Ini cakep banget Swear deh Oke deh temen-temen Itu perjalanan kita Di pasar Cipuler ini ya Dimana menurut kalian Jadi buat kalian yang mau jualan Juga bisa ambil barangnya disini ya Yaudah deh ya temen-temen Segitu video dari aku Kalau kalian suka Belajar dan jalan Jangan lupa subscribe Oke bye bye Love you